Harga murah dan tanpa ada campur tangan dari tengkulak, membuat pasar tani ini menjadi ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Pedagangnya pun tidak melalui orang ketiga, melainkan langsung dari petani yang memanennya. Terdapat beraneka macam sayuran yang ada di sini, mulai dari beras, pare, terong, bayam, timun, dan berbagai jenis sayur lainnya, yang terjamin bebas dari bahan kimia. Para pedagangnya pun berasal dari petani beberapa desa, mulai dari desa Kambitin, desa Pamatang, desa Masingai, dan beberapa desa lainnya dengan hasil pertanian yang baik. Kebetulan ini bukan kantor, kalau masalah biasa kan kita ada sempat, jadi coba-coba ke sini tadi melihat. Gimana harganya? Sedang saja, murah meriah, soal saja. Sementara Kepala Dinas Pertanian Tabalong, Johan Nor Effendi menjelaskan, pasar ini digelar untuk memberikan harga yang layak antara petani dan konsumen. Tujuan kita tadi itu, petani mendapatkan harga yang layak, konsumen mendapatkan harga yang murah. Pasar ini sebelumnya telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, dan direncanakan masih akan terus dilaksanakan, guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam mendapatkan sayuran organik dengan harga yang murah.